Halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Blondong Elit kali ini saya di kediaman Bapak Gatot Pranoto saya akan mereview beberapa bonsai kepunyaan beliau oke teman-teman mungkin beberapa bonsai disini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman semua dalam pemrograman bonsai ataupun juga jika teman-teman semua tertarik dengan bonsai-bonsai yang ada disini teman-teman bisa langsung datang ke kediaman beliau di Blura jadi di map, di browsing aja bonsai kondensari Blura itu adalah kediaman beliau banyak koleksi bonsainya disini mungkin jumlahnya ratusan, kalau ribuan mungkin belum cuman bentuk-bentuknya sudah bagus-bagus jadi mungkin disini banyak referensi bagi teman-teman semua jadi teman-teman semua kalau datang kesini beliunya itu cukup welcome juga tidak tidak harus belanja dan membeli mengeluarkan duit cuman belinya juga enak untuk diajak berkomunikasi untuk sharing-sharing tukar pengalaman oke teman-teman simak terus video saya Belandong Elite semoga bermanfaat dukung terus dengan subscribe like dan komen oke terima kasih nah teman-teman semua ini adalah hokianti lokal atau sering kita dengar dengan sidogurih nah teman-teman ini ukurannya sangat besar batangnya sudah sangat besar untuk ukuran batang tanaman sidogurih jadi mohon maaf disini saya akan menggunakan pembanding biar teman-teman semua tahu seberapa besar batang sidogurih ini nah ini teman-teman mungkin bisa digunakan sebagai pembanding nah teman-teman semua sidogurih sendiri itu di alam masih sangat banyak dan memang karakter tanaman ini memiliki percabangan yang bagus percabangan yang rapat seperti ini jadi untuk teman-teman pebunse mungkin ini bisa menjadikan referensi cuman untuk yang segede ini batangnya saya sendiri belum pernah menemui di alam liar teman-teman seperti ini tanaman sidogurih mungkin teman-teman semua di banyak di tempatnya banyak terdapat tanaman tanaman jenis ini bisa dijadikan bahan bonsai nah seperti ini teman-teman jenis ini jenis ini jadi jenis itu gorex sendiri dengan karakternya yang seperti itu membuat semakin mudah dibentuk jadi ini bisa dibikin satu bagian tajuk ini bisa dibikin satu bagian tajuk mahkota mungkin dan disini mungkin nanti juga bisa dibentuk menjadi tajuk penyeimbang jadi yang larinya ke arah sini karena sebagian besar batangnya lari ke arah sana sebagai penyeimbang dibikin kecil tajuk ke arah sini oke teman-teman untuk sidogurih sendiri atau tambat sapi itu sangat mirip dengan tanaman huktyanti atau tanaman yang berasal dari China Selatan huktyan itu selatan saya pikir ti-nya itu juga teh jadi tanaman teh dari China Selatan itulah huktyanti teman-teman silahkan disimak videonya semoga menjadikan referensi yang bagus bagi teman-teman semua jika dirasa videonya bermanfaat silahkan teman-teman share ke halayak atau ke publik oke untuk sementara video sidogulah ini cukup sekian terima kasih oke terima kasih selamat menikmati